Tutorial membuat bros handmade Assalamualaikum, jadi hari ini aku mau kasih tau gimana sih caranya buat bros handmade alas sepasop Jadi bros yang aku mau buat ini adalah bros mawar Pertama-tama siapkan dulu peralatan dan bahan-bahannya Dan jangan lupa kopinya Kopi sevel dari HNI tentunya Oke kita siapkan pita satin dan dibakar ujungnya supaya gak lepas-lepas Atau aku sih bilangnya apa ya, berudul gitu loh Kemudian kita ukur dan dipotong sepanjangnya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Nah ini nih hal selanjutnya yang paling inti yaitu ketika melipat Kita harus hati-hati karena apa disinilah poin penting dalam teknik membuat bros ini Dilipat kemudian pelan-pelan digulung Hati-hati karena kalau misalnya sudah sampai pertengahan ya dan lepas harus diulang lagi dari awal Sejauh ini dari yang sudah pernah belajar ke saya itu baru satu orang sih yang berhasil Dan itu pun belum sempurna bentuknya Gak apa-apa tetap semangat ya yang mau belajar Sebelumnya juga aku belajar ini ya Allah Ampe abis pita berapa tuh kusut, buka lagi, bongkar lagi, kusut Coba lagi dari awal dan akhirnya berhasil juga setelah berkali-kali Ya walaupun di awal-awal itu pitanya belum rapi dan masih tebel gitu ya Pokoknya gitulah bentuknya Ada yang kadang kayak bentuk pucuk rebung gitu Jadi gak bentuk bunga It's okay namanya juga proses Jadi ya gak apa-apa awalnya jelek atau mungkin belum sempurna Tapi poin pentingnya adalah di pembelajaran yang jangan menyerah Kemudian terus semangat Dan pasti Allah akan memberikan kemudahan dibalik kesulitan yang kita jalani Oke kita lanjut deh tutorialnya Jadi tadi setelah digulung-gulung tuh udah jadi mawarnya Kemudian dikasih jarum pentol Supaya gak copot Setelah itu di lem dan kemudian digunting Dirapikan supaya cantik Kalau dirasa kurang rapi Dibakar-bakar lagi ujung-ujungnya Supaya lebih rapi lagi Jadi kalau udah dibakar-bakar gini Insya Allah aman sih ya Jadi terhindar dari yang benangnya lepas-lepas gitu Step selanjutnya ambil benang jahit Kemudian nah ini nih yang paling aku suka Kita kasih aksesoris atau mote-motenya Disini aku pilih mote warna hitam Supaya lebih kontras dan lebih terang gitu kalau dipakai Dan jangan lupa sebelumnya benangnya sudah disimpul ya Atau dibundel lah kalau bahasa kutumah ya Di apa ya digulung-gulung gitu Supaya nanti kalau ditarik itu gak copot Jadi nyangkut kan di belakangnya Kemudian dipasang mote-motenya Dan di akhirnya disimpul atau di apa ya Ya di kunci gitu lah Supaya gak copot Nah supaya lebih safety atau aman Belakangnya ini aku tempelin pakai kain planel Tuh ditempel di lem Kemudian digunting Terus ujungnya dibakar gitu tuh Supaya lebih rapi Tapi sayangnya di step itu gak ke rekod Tapi gak apa-apa deh ya Ini langsung di step pemasangan penitiknya Dan alhamdulillah akhirnya jadi Siap dipakai Eits karena ini orderan Jadi di packing dulu Karena ini bikinnya banyak Pesennya banyak Alhamdulillah buat seragaman Jadi satu plastiknya aku packing jadi 10 Jangan lupa dikasih label Sepa Collection by Safetiana Ya walaupun labelnya sih masih sederhana Model edit-edit pakai aplikasi bawaan HP Terus diprint pakai kertas bekas Oke segitu dulu tutorialnya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa